Online menggunakan ya ada kegagapan-kegagapan tapi ya Alhamdulillah itu bisa kemudian bisa diantisipasi. Kalau sekedar rapat-rapat mungkin sudah bisa diantisipasi tapi itu ternyata kemudian ketika kita melihat, wah ternyata menurut undang-undang ini keputusan ini harus berakhir tahun ini gitu. Nah waktu itu memang ada opsi diantaranya adalah menunda munas, kemudian perpanjangan kepengurusan yang sekarang gitu ya. Jadi kemudian setelah konsultasikan dari segi hukum, hukum positif ya, kemudian tata aturan di kumham dan sebagainya, memang partai ini harus melakukan munas sebagaimana sudah menjadi agenda dalam ADRT itu harus dilaksanakan. Nah kalau masalah online atau offline itu teknis, akhirnya kita konsolidasi, disepakati munas juga kemudian secara online. Pada bulan November tahun lalu ya, November tahun lalu ya. Sebelumnya juga sudah kita, nah sebelum, saya ceritakan dulu mas, sebelum ada munas itu, kita kan ada pemilihan anggota Majelis Surung. Ya ini jumlahnya setiap provinsi beda, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang satu gitu ya, tergantung jumlah kadernya gitu ya. Nah, waktu itu kita sebelum pandemi sudah ada rencana untuk pemilihan Majelis Surung ini, dan sistemnya sudah pakai online juga pemilihannya. Nah kalau kita itu pemilihan Majelis Surung itu semua anggota milih. Semua anggota milih. Dan dari, dari situ lah kemudian terpilih Majelis Surung. Dari 34 provinsi, kemudian itu dengan sistem online, akhirnya sudah disepakati, kemudian Majelis Surung itu kemudian mengadakan musarah Majelis Surung di Bandung. Ya sebentar mas, Majelis Surung ini bagi yang belum familiar, kalau untuk partai nasionalis, nama-nama klaturnya misalnya Dewan Pertimbangan Partai gitu ya? Iya, ada macam-macam gitu. Macam-macam sih, kira-kira Dewan Pembina. Silahkan lagi. Jadi kalau ada Dewan Pertimbangan Partai, ada yang kalau di, ada yang pakai juga Dewan Surung, kita pakai Majelis Surung, istilahnya sama saja. Ya ini kan struktur tertinggi. Struktur tertinggi? Struktur tertinggi. Hidari-hidari tertinggi dalam kata-kata pengurusnya. Tapi kemudian struktur tertinggi kita kemudian membentuk lembaga eksekutif, yang disebut dengan DPP itu Dewan Pengurus Pusat, yang diketahui oleh Presiden PKS. Nah, kemudian konsolidasinya setelah selesai munas, ya kemudian menyelenggarakan muswil. Muswil. Itu juga harus di, ya menurut aturannya harus diselenggarakan tahun 2020. Ya, akhirnya juga dengan cepat dilaksanakan, ya pada akhir tahun lalu, tanggal 27 Desember itu muswil seluruh 34 provinsi secara online. Kemudian hari Seninnya langsung musda. Memilih 500an ya, 541 DPD, kota dan kabupaten Indonesia. Alhamdulillah, lancar-lancar semua. Lancar-lancar aja. Siap. Memasuki tahun 2021 nih, Mas. Ya. Dan kita masih dalam keunggungan pandemi nih. Ya. Walaupun sekarang proses vaksinasi sedang berjalan, ya. Pertama untuk di gelubang satu NAKES dan para pejabat tinggi negara, ya. Beberapa influencer masuk ke situ. Ya. Apa yang akan dilakukan DPPK SDI, Mas? Melihat kita berkaca ke situasi DI-nya juga kasus juga tinggi juga. Ya, oke. Teman-teman di Dewan juga dalam hal budgeting dan pengawasan juga harus bekerja ekstra keras ini berkaitan dengan penanganan pandemi. Apa yang dilakukan teman-teman, Mas? Ya, baik yang kita lakukan itu yang pertama adalah kita mendorong pemerintah untuk tidak bosan seharusnya melakukan edukasi ke masyarakat. Ya, kenapa? Karena masyarakat ini kan garda depan. Ya. Jadi, yang kalau NAKES itu kan justru penjaga gawang ya, ya. Betul. Ketahanan terakhir itu NAKES gitu ya. Tuhan, yang ada di depan itu adalah masyarakat. Nah, ini mestinya orang-orangnya jangan bosan-bosen untuk melakukan edukasi kepada masyarakat ini. Nah, ini makanya kampanye tentang masalah protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang benar, Mas, ya. Betul. Ya, ini harus tetap dilaksanakan dan jangan sejak bosan, jangan sejak kendara gitu. Ya, kenapa? Karena kecerungannya, kemarin saya baca survei, sejak September itu disiplin masyarakat untuk memakai masker itu turun 27 persen. Nah, ini kan pemerintah harus menggenjot ini supaya masalah pemakaian masker misalnya itu tetap dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, itu pertama tentang edukasi ya. Nah, edukasi. Kemudian yang yang kedua, ini kami mendorong teman-teman di di Legislative ya untuk anggaran kesehatan ini, anggaran kesehatan ini dipaksimalkan lah gitu. Perhatian kita adalah perhatian masalah nyawa. Kenapa? Karena kita tidak tahu pandemi ini berakhir kapan. Jangka berakhir masih puncaknya aja kapan, kita tidak tahu. Belum kayaknya. Iya, kita belum tahu puncaknya kapan gitu. Kalau puncaknya belum, itu kita sulit memprediksi kapan berakhir ya. Makanya ini jangka panjang. Ya, makanya tentang kesehatan. Kita anggap kesehatan, kemarin kami juga dorong Legislative itu untuk memaksimalkan potensi yang ada di DII ini termasuk dengan UGM dengan jenusnya itu untuk tracing ya itu. Kemarin sudah di kami dorong terus gitu. Akhirnya muka-muka ini kerjasama Pemda DII dan Pemda DII dengan UGM ini segera tenang ke sana. Karena ini kan produk produk lokal ber... terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.